Intro Maluku baru, gubernur baru akan terwujud Kartu Maluku Sehat Pemda menanggung semua biaya berobat keluarga tidak mampu di seluruh rumah sakit swasta dan pemerintah yang ada di Maluku Bebas biaya sekolah bagi seluruh siswa SMA dan SMK di luar dana bos Kartu Biasiswa Maluku Bagi anak-anak Maluku yang cerdas dan kurang mampu untuk jenjang perguruan tinggi Bedah rumah Membantu keluarga miskin yang rumahnya tidak layak huni dengan subsidi perbaikan rumah Anak muda bekerja Mewajibkan investor besar yang masuk ke Maluku untuk mempekerjakan 60% anak-anak Maluku di perusahaannya Nelayan Maluku bangkit menuju lumbung ikan nasional Memperbanyak bantuan kapal nelayan 3 hingga 4 armada semut agar nelayan dapat menangkap ikan sebanyak-banyaknya Dan percepatan kemitraan dengan usaha perikanan besar Birokrasi yang melayani dengan jujur Mengawasi ketat penyaluran program bantuan kepada keluarga miskin agar tepat sasaran Birokrasi yang akomodatif Kepala SKPD yang mencerminkan wajah kemalukuan Yakni keterwakilan 11 kabupaten atau kota dan semua segmen agama Percepatan pemindahan ibu kota provinsi ke Pulau Seram Solusi untuk atasi kemacetan dan kepadatan di Pulau Ambon Ambon akan tetap menjadi kota pendidikan dan pusat ekonomi serta transit bisnis Pemekaran daerah otonomi baru Untuk meningkatkan layanan publik yang cepat dan murah Serta membuka kesempatan kerja baru di pusat kabupaten baru Layanan rumah sakit daerah berkualitas Pembangunan rumah sakit umum daerah provinsi yang baru Dengan fasilitas dan tenaga medis Serta layanan berstandar nasional dan internasional Pendidikan fokasi berlisensi internasional bagi pemuda Maluku Di bidang perikanan, pelayaran, dan pertambangan Satu kecamatan, satu unggulan Menciptakan keunggulan komparatif daerah Melalui penciptaan produk unik lokal Dan mengembangkan jaringan kemitraan antara kooperasi UMKM Dan usaha menengah dan besar Anak muda Maluku kreatif Mengembangkan potensi muda untuk tingkatkan daya cipta ekonomi kreatif Berbasis teknologi informasi Dan mendorong berkembangnya industri kreatif Seperti musik, teknologi informatika, dan lain-lain Festival anak muda kreatif Menyelenggarakan pekan kemah pemuda kreatif setiap semester Dan pekan seni budaya pemuda Maluku setiap tahun Cyber school menyelenggarakan IT berbasis cyber school Pada seluruh SMA dan SMK di Maluku Meningkatkan kompetensi guru Memberikan pelatihan kepada guru secara berjenjang Untuk penguatan karakter, kecerdasan sosial Serta pendidikan berbasis riset Infrastruktur untuk koneksitas antar dan intergugus pulau Membangun tol laut dan jalan atau jembatan Untuk mendorong dinamika ekonomi antar dan intergugus pulau Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa bersinar Bekerjasama dengan pemerintah pusat dan PLN Agar listrik masuk ke semua desa di Maluku Mengembangkan industrialisasi sumber daya alam Di antaranya tambang, oil, gas, dan industri turunannya Maupun pariwisata dengan cara memediasi kemitraan kooperasi dan UMKM Dengan BUMD Dan usaha menengah serta besar Festival dan karnaval seni dan budaya Dalam rangka hari petimura Dilaksanakan lomba tari cakalele dan dansa tali Festival dan lomba musik hadret Festival bambu dan tari saureka-reka Serta festival dan lomba katreji Festival dan lomba kreatif pemuda Dalam rangka hari ulang tahun Republik Indonesia dan Provinsi Maluku Dilaksanakan lomba animasi digital berbasis simbol budaya Lomba aplikasi pariwisata Maluku Dan sistem kebersihan lingkungan Serta lomba aplikasi sistem pelayanan publik Keamanan kepastian hukum untuk investasi dan pariwisata Bekerjasama dengan Polri atau TNI Agar terjamin keamanan Dan pemangku kepentingan lain Untuk jaminan kepastian hukum investasi dan pariwisata Layanan investasi cepat dan murah Mengembangkan sistem layanan investasi satu atap yang murah Ramah dan cepat di seluruh Provinsi Maluku Melalui kerjasama dan komunikasi yang intens dengan kebupaten atau kota Revitalisasi lembaga adat Mendorong lembaga adat yakni latupati dan negeri adat Untuk konservasi budaya lokal dan konservasi sumber daya alam Revitalisasi pendidikan orang basudara Kedalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah secara merata Dan mendorong kemitraan antar sekolah bernafaskan budaya pelagando Ayo kita dukung murad, calon gubernur Maluku Dan Barnabas, calon wakil gubernur Maluku Sosok pemimpin bersih dan melayani Yang menjunjung tinggi adat dan istiadat orang basudara Untuk Maluku baru Katong pilih nomor 2 Baileo menang Mari semua rapatkan barisa Bersama Baileo bang murad Bung Orno Untuk menuju Maluku baru Katong pilih positif Katong pilih nomor 2 Hagar Katong wakil 间